Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Hari ini gue dikirimin lagi satu buah mechanical keyboard teman-teman dari Armageddon ya Ini adalah Armageddon MKA7C Psych Eagle ya Psych Eagle atau gimana cara bacanya ya Ini gue belum tau harganya berapa, apakah sama seperti yang kemarin MKA11R atau lebih murah ya Dan gue juga belum tau ini wujudnya gimana, dalemannya gimana, feelnya gimana Yang jelas disini sih keterangannya switchnya blue ya Tapi gue gak tau di otemu atau apa Jadi langsung aja kita lihat lebih dekat kita unboxing si keyboard ini oke Oke teman-teman kita unboxingnya disini aja ya Sama aja kok gimana aja yang penting kan kita jelasin produknya ya Oke kita lihat dulu boxnya disini keyboardnya harusnya warna putih nih ya Seperti ini, biasanya Armageddon itu keyboardnya warna hitam ya Tapi sekarang ada warna putih Oke logo Armageddon, Kevlartek keycaps, ultra durable, 50 million cycle mechanical switch Multi color backlight keyboard ya katanya 12 mode Yang jelas ini RGB biasa ya teman-teman disini Ijo, biru, ungu, merah, kuning, oranye gitu ya Gak bisa diganti banyak, paling mode-modenya dong Serta gue sih seperti itu ya Switchnya disini hanya ada blue ya Dan tadi gue sempat ngeliat ke tokpadnya Armageddon juga Ternyata si keyboard ini tuh ada di jajaran harga 200 ribuan teman-teman ya 279 ribu dan ada dua warna putih dan juga hitam Dan dia hot swap ya Oke sorry guys, tadi ada ngejepret dari PLN tiba-tiba ya Bogor tuh suka sering guys, mati listrik Satu detik, lima detik langsung nyala lagi Oke, kita balik lagi ke produknya ya Makanya penting beli UPS guys, wajib beli UPS Oke, balik lagi ke keyboardnya Nah, ini keyboard harga 279 ribu dengan blue switch ya Dan dia hot swap, tapi gue yakin sih hot swapnya cuma ke sesama OT Mungkin ya yang 3 pin kayak gitu Tapi nanti kita lihat aja switchnya gimana Oke, nah ini ada videonya nih Disini Kita lihat dulu 279 ribu Kemarin gue kan coba yang MK2C Pro tuh yang paling awal banget Itu di 200 ribuan, TKL menurut gue udah worth sih guys Nah, yang 7C ini gue belum tau nih ya Oke, katanya ergonomik Blue switch, ada rubber pad Foldable stand ya Hot swapable switch tuh ya Dan disini hanya tersedia blue switch aja teman-teman ya Oke Saya tidak paham kenapa Armageddon tidak bikin switch yang lainnya merah, coklat, dan kawan-kawan Apakah ada, tapi hanya seri-seri yang mahal doang ya Seri-seri 200-300 ribuannya rata-rata blue switch semua Tapi buat yang pertama kali mau beli keyboard Pasti rata-rata nyari blue switch sih Mechanical Cetak, 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 cetak Tapi kalau udah kelamaan, wah udah mulai ketrigger sama blue Aku pengennya brown, aku pengennya merah, aku pengennya linear, tactile, gak suka clicky gitu ya Oke, untuk isiannya Pertama ada manual ya Oke, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris Ini harusnya tombol untuk ganti-ganti lampu Nanti gue pelajari ya Terus ini kita isiannya dapat spare 3 buah switch blue ya Terus dapat keycaps puller sama switch puller ya Oke, ini standar lah ya puller-pullernya Untuk switchnya dia ada Apa sih ini yang kotak ini tuh shield untuk biar gak berdebu gitu ya Kalau gue lihat sih ini beda kayak OT-mu guys ya Dia 3 pin, tapi bukan OT-mu Sebentar gue lihat tulisannya Tulisannya disini ada tulisan YH guys ya Kelihatan gak ya Susah kali fokusnya Pokoknya disini ada tulisan YH tuh Switch apa tuh Oke, dan dia Clicky ya Karena blue Cocok buat temen-temen yang suka berisik Berisik Oke Ini dia keyboardnya temen-temen ya Putihnya cakep sih guys Secara desain gue kagak bohong deh Untuk harga 200 ribuan Oke Ini juga gak Gak gampang pengok-pengok lah Bil kualitinya cukup lah ya Terus untuk kabelnya tidak braided ya Oke, tapi kabelnya dia fleksibel Harusnya panjangnya kayak model 1,5 sampai 2 meter 1,5 lah ya Ya, semeter sekian lah Atau semeter ini Semeteran lebih guys ya Oke, ini portnya pakai USB Jadi Khas banget suara dari Switch blue ya Kita coba deketin aja Kamera gue Gue mau coba buka Si Apa namanya Keycaps-nya Kurang lebih bahannya seperti ini Untuk keycaps-nya sih oke ya guys ya Switch-nya juga Kayaknya kalau misalkan hotswap Dia cuma bisa yang sesama 3 pin Atau ke otemu lah ya teman-teman ya Soalnya kan kalau ini kan tulisannya YH Kita nyari switch YH Gimana guys gitu ya Terus gue mau lihat juga Spacebar-nya Spacebar-nya beda guys Yang digambar itu Ada tulisan The Ultimate Gaming Gear Nah biasanya Spacebar-nya Armageddon itu begini gitu ya Oke, safe-nya begini Tapi ini dia beda guys ya Fontnya juga beda gitu loh Oke Font yang ini dengan Font yang ini berbeda ya Ya nggak apa-apa lah Ini polosan lebih enak dilihat sih Tapi yang ada tulisannya juga bagus gitu loh Oke, kita buka Oke, ini pertama kali gue melihat Tidak ada stabilizer di keyboard-nya teman-teman ya Jadi dia ada bolongan Ada semacam kayak kawat gitu ya Oke Apakah ini berpengaruh di shift sama ini juga Enter-nya juga dia seperti ini yang besar Oke, kita buka coba ya teman-teman ya Oke, jadi Yang biasanya ada stabilizer Di sini kagak ada stabilizer teman-teman ya Oke, di sini kosong Terus di shift-nya Oke, tidak ada stabilizer Jadi diganti dengan Kawat ya teman-teman Di sini juga harusnya tidak ada stabilizer ya Dan di numpad-nya juga tidak ada stabilizer Jadi, kalau misalkan kita kayak gini Di tekan kiri-kanan gini Dia Rada kurang enak sih Tapi untuk feel ngetik yang tombol biasanya enak gitu Sayang aja gitu Ini keyboard-nya tidak ada stabilizer-nya gitu Padahal kalau ada stabilizer-nya Harusnya bisa lebih josh ini Tinggal di modip-modip sedikit gitu ya Eh, salah shift guys Ini shift yang ini Terus Ini shift yang ini Nah, ini juga masangnya gimana guys Nah, ini udah mulai copot guys Kayaknya untuk harga Rp200.000 Mungkin gue akan ngambil yang MK2C Pro guys ya Yang TKL Mana nih Yang kemarin waktu awal banget nih Yang ini nih Oke Soalnya ini kayak spacebar, shift kayak gitu Udah pake stabilizer gitu loh Pantesan gue tadi pas Coba tek-tek-tek Spasinya Rasanya pengen ngebuka Ininya pengen liat Stabilizer-nya Tapi secara feel oke lah guys Untuk Untuk sebuah keyboard mechanical Otemu Blue Atau switch blue lah ya Jangan sebut Otemu Blue Karena bukan Otemu Switch IH Blue Buat gue Oke lah ya Ini kayaknya Kalaupun misalkan Di mode-mode ya Paling kayak cuman Buka bagian bawah Terus kita Nambahin Eva Foam gitu ya Atau ganti switch Atau ganti keycaps ya Oke Terus kalau misalkan Kita lihat belakangnya Saya ke eagle ya Ada foldable ya Dan ada rubber Yang biar ini Agak geser Dimana-mana ya Oke Lepas Kita langsung coba Colok aja ya Kita lihat Nyalanya bagaimana Oke Kita akan coba Colok Wow Dan dia langsung RGB ya Teman-teman ya Oke Modenya seperti ini Paling kiri hijau Terus ada Viru muda Ada ungu Ada pink Ada kuning Keoran-orenan Dan Oren menuju Merah ya Oke Warnanya tidak bikin silau sih Menurut gue ya Coba Oke Kalau mau dimatiin seperti ini Kita langit seperti ini Kalau mau ganti mode Harusnya ini ada satu Ini dua Tiga Oke Empat Woi Lima Enem Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dan dua belas Nah Ada dua belas Mode Yang ditawarkan Oleh Armageddon Di sini ya Dan di manualnya juga Masih ada menu-menu lain Kayak FN F1 Sampai FN F12 Sesuai Fungsinya ya Teman-teman ya Oke Paling kalau misalkan Gue pakai keyboard putih Itu biasanya Lampunya gue Matiin teman-teman Kayak gini ya Karena menurut gue Lebih pewe aja Lebih enak gitu Maka keyboard putih Atau enggak Lampunya dibikin Satu warna Tapi gue enggak tahu deh Coba kita bikin ini Satu warna Bisa atau enggak Coba ya Kita cari Nah Ini fade kayak gini Mana sih yang nyala semua Nah Dan kalau mau matiin juga Tadi Kalau enggak salah Bisa deh Pencet Scroll lock Screen lock Nah dia langsung Mati juga Kalau misalkan Gampang kayak gitu Bisa ke Bawa Terus ini bisa ngatur Speed juga ya Misalkan kayak gini Mau dibikin speednya Kenceng Ke sebelah kanan Kalau mau dibikin Lambat Ke paling Kiri ya Tapi balik lagi Kalau udah kayak gitu Sudah selera ya Teman-teman Oke Di harga 200 ribuan 270 Tadi ya menurut gue Oke-oke aja sih Kalau teman-teman Ngincer keyboard Yang full size ya Teman-teman ya Bio quality gue suka Key caps nya gue suka Switch nya cukup lah ya Gue cuma enggak Srek sama Ini kagak ada Stabilizer nya gitu ya Jadi Suara kayak gini Kayak spasinya Kayak kurang enak Untuk Ditekan gitu Kayak shift Tapi karena dia Clicky blue ya Jadi masih tertoleransi lah ya Masih kayak Krakuk Krakuk Jadi masih oke-oke aja Untuk Mechanical blue switch ya Sekarang kita langsung Typing test aja Teman-teman ya Pogong B eligibility ya Hari-teman ya T T T T T T T T T selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati